Pasca terjadinya bomb bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar, Bandung kemarin, Polres Merangin memperketat penjagoan, markas, dan jajaran ini, supaya aman dari tindakan kejahatan. Ini diok pantauan Bang Jek. Pasca ledakan bomb bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu 7 Desember 2022 lalu, kantor kepolisian di jajaran Polres Merangin memperketat pengamanan. Ini dilakukan sebagai antisipasi terjadinya kejadian serupa di wilayah hukum Polres Merangin. Kapolres Merangin, AKBP Dewa Ngakan Nyoman Arinata mengatakan pihaknya memerintahkan di setiap mapolsek untuk melakukan pengetatan keamanan, seperti adanya barrier system atau sistem berlapis untuk pengamanan anggota yang bertugas. Namun demikian, Kapolres menghimbau masyarakat agar tidak perlu panik dan takut untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kapolres juga meminta kepada masyarakat jika ada informasi tentang adanya hal-hal mencurigakan agar segera diinformasikan kepada pihak kepolisian, sehingga bisa dilaksanakan pengecekan maupun penyelidikan. Simpasi, bila ada teror seperti terjadian yang kemarin di Jawa Barat, kita memperketat keadaan pemakon dengan yang pertama membuat tenda seperti ada yang di belakang, melaksanakan pemeriksaan terhadap orang hari Kamis, jam besok, serta untuk pager kita buat setengah. Jadi yang mau bikin pelayanan serta mau wajib turun, jam besok, silakan jalan kaki dari parkiran ini. Sebelumnya pada peristiwa bom bunuh diri di Astana Anyar, Jawa Barat, satu orang anggota Polri meninggal dunia dan tujuh orang anggota Polri lainnya mengalami luka-luka. Tiga luka berat dan empat luka ringan, serta satu orang warga mengalami luka ringan. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.